Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel youtube mamacara apa kabar teman-teman, semoga kabar kalian semua dalam badan sehat ya dan bunda-bunda yang ada di rumah juga nah ini aku pagi-pagi ya liat-liat tanamanku yang ada di depan rumah ya teman-teman dan ini tanamanku tuh ada jahe, cabai, terong nah pagi ini tuh aku mau ini ya, mau panen cabai ini cabainya tuh udah hampir matang ya ini tuh satu pohon tuh, ini sisanya ada sisa lima karena dulu tuh pernah aku panen juga nah di pohon sebelahnya nih ada dua sisa aku panen ya, minggu kemarin tuh matang ada tiga di pohon sebelah sini jadi ini tuh pohonnya ini tuh buahnya tuh aku panen semua ya teman-teman karena kenapa? karena kalau dia terlalu masak di pohon seperti ini dia nggak mau berbuah lagi teman-teman jadi buahnya itu harus kita panen kalau nggak pohonnya akan mati ya kalau cabai seperti itu ya nah ini kita panen kita panen semua ya teman-teman aku suka berkebun ya teman-teman walaupun kebunnya itu hanya di polybag atau di pot seperti ini kan lumayan ya teman-teman untuk kita juga di rumah ya nah ini kita ambil sudah ya cabainya nah ini di bagian atas ya juga kita ambil dan ini cabainya itu langsung aku mau masak ya teman-teman aku langsung mau masak untuk selapan pagi gitu ya jadi cabainya aku peti nah ini juga ada jahe jahe merah ya ini jahe merahnya juga aku mau ambil sedikit untuk masak ya nah ini dia ya teman-teman kunyitku dan ada juga pohon talas ya ini pohon talas bisa kita masak ya itunya lempongnya ya enak ya kalau di santan oke teman-teman lanjut kita ke pohon yang lain mau lihat cabai juga nah untuk pohon cabai ini tuh ini tuh berbuah yang kedua kalinya ya teman-teman dan disini tuh juga ada masih ada sisa satu buah cabainya yang belum aku petik itu udah mateng ya dan sedangkan dia berbuah lagi nah seperti itu ya teman-teman makanya buahnya itu harus kita ambil kalau enggak dia enggak mau berbunga lagi nah betul kan teman-teman ada buahnya satu yang memang matang dari pohonnya nah seperti ini ya teman-teman itu kan banyak buahnya dan calon buahnya ya jadi kita harus ambil petik kayak seperti itu ya biar dia tuh berbuah terus menerus seperti itu ya teman-teman nah ya dan kita lihat cabai ku yang lain juga nah ini tuh cabai ku yang lain ini tuh pernah berbuah sekali ya teman-teman tapi buahnya tuh enggak banyak dan semoga di ini berkembang yang kedua ini tuh buahnya jauh lebih banyak ya daripada sebelumnya aku pupuknya tuh enggak pakai pupuk yang macam-macam aku pakai pupuk organik ya teman-teman kalau setiap pagi tuh aku siram pakai cucian beras ya tau kalian cucian beras bekas kita cuci beras itu kita ambil kita untuk siram tanaman tanamannya subur ya nah ini ada pohon kunyitku ya teman-teman depan rumah pokoknya depan rumahku ini ada kunyit laus ya teman-teman lengkap lah nah ini ada jeruk ya teman-teman ini jeruk asam untuk sambal dan ini ada sisa buahnya satu ya yang besar-besarnya udah aku petik nah ini dia teman-teman aku mau masak merah ikan ini ikan pedak nah ini ya ikan pedaknya kecil-kecil tapi enak ya nah kita goreng ya dan ini kita balik ya teman-teman ikannya nah ini aku angkat ya aku angkat yang cara seperti ini karena aku gak nemus jeruknya mungkin anak-anak belum nyuci ya karena untuk cuci piring itu anak-anak ya teman-teman nah ini dia sudah aku angkat ya dan ini dua masih digoreng dan untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai yang tadi aku petik ada sedikit kemiri dan jahe ya teman-teman itu aja bumbunya simple ya dan ini bumbunya itu udah aku blender ya ini langsung kita tumis sampai dia berbau harum ya teman-teman itu tadi kan aku kasih minyak goreng ya sedikit dan teman-teman jika teman-teman menyukai video mamacara jangan lupa like, komen, dan subscribe ya supaya teman-teman tidak ketinggalan video mamacara yang terbaru dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube mamacara semoga kalian betah ya dan bagi teman-teman juga yang tidak komen, tidak subscribe ya dan menonton video aku, aku ucapkan terima kasih semoga kalian betah ya dan video aku yang ala kadarnya ya teman-teman seperti ibu rumah tangga ala ibu rumah tangga ya nah ini bumbunya itu sudah harum lanjut kita masukkan ikannya ya nah ini ikannya ya teman-teman ikannya ini enak ya nah seperti ini kita aduk rata biar dia tercampur sama bumbunya ini aku ngomongnya pelan-pelan ya teman-teman karena ini tuh anak-anak sudah tidur nah ini ada bekas bukan bekas ya sisa bumbu tadi itu aku kasih air lanjut aku siram kesini ya dan lanjut aku masukkan garam itu satu setengah sendok teh ya satu setengah sendok teh dan gula pasir juga aku kasih satu sendok makan setengah ya nah ya jadi menurut aku sih sesuai selera teman-teman aja yang penting rasanya enak ya nah ini aku masukkan garam eh bukan ya maksudnya gula pasir maaf ya teman-teman banyak insya Allah dan lanjut kita aduk rata ya teman-teman dan bunda-bunda di rumah ini tuh semuanya tuh pada sudah tidur ya teman-teman karena ini tuh udah pukul berapa ini ya aku dubbingnya ini udah malam ya teman-teman jadi anak-anak suami semuanya udah tidur karena aku kesusahan kalau dubbing pagi itu tuh aku harus ngurus anak-anak buat serapan ya teman-teman jadi gak sempat ya jadi ini tuh menu serapan kami tadi pagi ya teman-teman jadi videonya tayang besok seperti itu ya teman-teman dan aku tuh berusaha ya teman-teman untuk video aku tuh tayang setiap hari seperti itu nah ini ikannya tuh sudah mateng ya teman-teman dan ini wangi banget ya nah ini dia teman-teman ikan pedak masak merahnya sudah mateng dan ini menunya sangat enak banget dan terima kasih teman-teman sudah menonton video mamacara sampai ketemu lagi di video selanjutnya videonya sampai disini dulu ya bye 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 selamat menikmati